oke sobat survivor selamat jumpa lagi bersama youtube channel asian survivor kali ini kita mendapatkan kunjungan tamu istimewa ini langsung dari lokasi transmigrasi ini pak arjan, apa kabar nih pak arjan? alhamdulillah, baik bang nah ini ada ibu juga, ada abrar, lengkap semuanya disini ya jadi, sebenernya saya sudah tau, cuman mungkin mas arjan lebih jelas nih apa agendanya hari ini ke kota ini satu keluarga ini mas arjan? ya tadi kami berangkat pagi-pagi ini untuk cabut gigi bang untuk cabut gigi bungsu yang paling kanan atas belakang jadi prosesnya ya ini baru selesai baru selesai ya, syukurlah jadi sudah lebih baik sudah ya ya alhamdulillah jadi berapa lama tuh prosesnya tadi? sekitaran dari pagi tuh lolos sekitaran jam 11 atau setengah 12 jadi semua gigi sudah aman kah atau yang lubang-lubangnya? yang sebelah ini, yang sebelah kiri belum bang jadi nanti nunggu sini yang sembuh dulu yang mungkin yang sebelah kiri ya kayaknya harus sejap juga kayaknya yang paling sering bermasalah tuh yang sebelah mana? kanan bang, kemarin yang kanan terus yang kanan ini saya istirahatkan buat makannya yang saya pindahkan kiri nah yang kiri ini ternyata juga udah nggak baik-baik saja ternyata sudah dicabut juga katanya? iya kayaknya dicabut juga cuman nunggu yang sebelah kanan udah sembuh iya sekaligus juga liburan buat anak-anak ya? tapi sebenarnya bukan liburan juga sih karena sebenarnya sudah masuk sekolah juga ya bro ya harusnya iya iya tadi ijin nggak masuk sekolah ini ijin nggak masuk sekolah dulu luar biasa jadi hari ini juga katanya beli bibit juga ya? iya bang kebetulan yang kemarin yang dapat amanah luar barival itu itu saya juga ada sisanya tadi saya baru rasional sekalian nambah bibit buat beli bibit terong sama pare sama tomat iya kalau misalnya iseng-iseng saya kasih bibit pak choy sama selada mas bisa ya dicoba ya? bisa bisa semuanya harus dicoba kan? iya walaupun nggak bisa dijual di konsumsi sendiri tapi kalau misalnya nanti bisa dijual pun juga boleh iya nah ini kebetulan ini saya apa namanya expire nya masih lama ini amanah dari orang juga sebenarnya cuman saya percayalah nanti bisa ditanam cuman saya nggak boleh ngasih banyak-banyak dulu iya saya pastikan dulu nih ini kebetulan expire nya yang satu ini Juli 2024 yang satunya Desember 2024 nah itu sudah pernah lihat sebelumnya nggak? selada 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 keriting ya selada keriting selada keriting selada keriting ya 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 bukan sawi sembarang sawi bukan sawi ya, kebanyakan orang yang menyebutnya pakcoy sih pakcoy, oh pakcoy capcay itu ya, capcay sayur dibuat capcay sama orang Chinese biasanya siap gitu terima kasih untuk Bang Rival saya ditakasih tambahan dipit lagi mudah-mudahan hidup subur lah berhasil lah, kemarin kemarin Tuhan, ya mau waktu kena mau ulat kemarin kan mudah-mudahan ini steril besok kalau bisa kita dalam dekat-dekat rumah jadi gampang ngurusnya tapi memang disemai dulu sih disemai dulu gitu coba nanti kita coba kasih juga warga-warga yang lain yang mau tanam sayur seperti mas Irwan, paling cocok juga kalau lahannya sudah kering gitu kan kalau nanti kita masuk, kita bagi-bagi nah cuman jeningan dulu sih jadi coba ya jadi coba dulu bisa sayur dibuat di rumah dulu tapi kalau misalnya mau mungkinkan dijual itu orang enggak, enggak semua punya kan jadi pasti orang akan cari kalau jeningan bisa berhasil apalagi yang jenis yang satunya ini yang itu selada iya, karena dimakannya tuh mentah sih misalnya iya, lalap-lalap ya pernah makan itu mas? pernah lihat sebelumnya? pernah, pernah yang mana itu? yang ini, yang lalap ini oh gitu iya, yang lalap jadi kemarin tuh ada yang apa namanya munggu saya bilangnya bukan cuma dihidroponik pokoknya di lahan tuh juga bisa gitu katanya jadi kita lihat aja lah nanti seperti apa iya cuman mungkin pada saat tombibitannya lebih banyak tanah bakaran kayaknya mas ini oh iya kemarin kan 600 itu yang untuk apa apa namanya syakat nah nah ini untuk apa namanya untuk nanti kita akan packing nah mungkin kita akan jual murah untuk pasar tumpah gitu ke depannya nah kita yang membanggakan adalah ini dari lokasi transmigrasi walaupun kali ini bukan dari lahan jenengan mas ya ya karena sebenarnya kalau dating itu sih kalau di hasil yang punya saya itu masih memang dibilang masih masih kurang ya bang ya kalau untuk kelas dijual seperti ini memang masih kurang jadi masih segedar untuk persiapan pribadi dulu mungkin kan gitu kemarin tuh takutnya nanti yang jelas tuh jaga-jaga juga lah takutnya ada kendala atau apa-apa segala macam ya kita kehabisan berat ya kalau juga jangan sampai gitu kan maksud saya ya betul jadi itu ada beberapa yang saya sisakan yang lainnya buat operasional kemarin ya Alhamdulillah sampai petanggap sekarang ya nanti ini kan ini yang saya bilang disini aja nanti kalau ada projek misalnya ini kan ada pembersihan lahannya Pak Hendri tentu saya minta bantuannya Pak Arjen nanti ya yang memang tenaganya masih masih kuat untuk bisa membantuin kita nanti apakah nanti harian atau borongan nanti kita bicarakan belakangan yang jelas saya terimakasih banyak buat Mas Arjen yang terbuka hatinya untuk juga bisa membantu projek saya nanti untuk membersihkan lahan Pak Hendri ya iya iya dan tentu sebuah apa namanya hatinya ada sedikit lebih senang juga karena lahan tetanggan dengan sudah bersih untuk lahan sebelahnya scenery dengan sebelahъ kanan kita berusaha lebih lebih lagi sisanya pun berperawatan berperawatan, sepakat-sepakat Mas Arjen jadi yang kita lakukan saat ini adalah berdoa banyak buat donaturnya karena donaturnya yang menggerakkan kita, kita hanya meneruskan amanah-amanah itu jadi, nah ini kita mau tanya sama ibunya nih, ibunya kan butuh begitu sabar gitu menunggu apa namanya menunggu satu tahun lebih itu mendampingi Mas Arjen di lokasi transmigrasi suka dukanya seperti apa sih? sempat kemarin kan mengirimkan video saya sempat agak panik gitu dengan pasang yang tinggi kemarinnya itu emang gak terbiasa dengan kondisi pasang gitu atau gimana? ya, enggak baru ini, disini itu apa ini kondisi seperti itu mengalami kondisi seperti itu itu baru di Kalimantan Utara itu tapi setahun sudah mulai terbiasa dengan pasangnya? sudah terbiasa sudah pernah lihat langsung apa nih binatang predator itu? kalau kecil-kecil itu depan rumah iya, depan di sungai itu eh, iya di santur atau gimana? pas itu makan itu bangka ya bangka burung itu saya pernah lihat terus juga ada yang sering apa? lihat apa? lewat depan rumah itu tapi kalau didekatin dia ini nyelup ya iya cuman kalau yang besar itu belum pernah belum pernah ya kalau biasanya kalau besar itu memang jarang muncul di sungai-sungai kecil sih biasanya malam mungkin ya kalau yang besar itu ya? biasanya lebih senang itu di sungai besar nah, kalau mau lihat full sungai besar itu itu biasanya kalau eh, sorry kalau mulia yang besar-besar itu pada saat surut biasanya dia berjemur di di apa namanya? di pinggirannya di pinggirannya seperti itu kalau yang kecil-kecil biasa di tempatnya Pak Selamat juga ada iya jadi sudah mulai terbiasa dengan segala macam predator kalau ular belum pernah ya? ular paling, ular ini, ular air ya? apa? iya, paling ular air kan? kalau ular yang, apa? yang ganas, apa? yang berbisa itu belum pernah kobra itu belum pernah lihat kalau di sana selama membersihkan lahan ini kan juga udah nggak ada lagi ya Pak? kalau waktu bersihkan lahan dulu aman Bang karena sebelumnya kan langsung selap pokoknya habis pasang itu kalau kita kerja otomatis belum ada ya, tapi nggak tahu kalau pas posisi pasang mati loh itu kan lahan kan udah kering tapi kalau pas selesai banjir nah, terus kita bersihkan itu biasanya aman hmm, iya iya, cuma memang tantangannya jendengan ini saat ini belum ada paret pembuangan juga ya? iya, belum ada belum ada apa istilahnya namanya, yang di depan itu? sudetan nah, itu sudah, itu perlu juga nggak, berurut jendengan? itu, iya, perlu banget Bang karena yang di belakang pun kalau tanpa sudetan depan itu kurang maksimal juga yang belakang itu, iya jadi airnya itu masih, masih ke, apa ya, ke tanah, ke permukaan tanah lebih cepat itu keluar lewat depan harusnya ya? iya tapi ada paret besar ya, dalam ya? iya, kalau yang sudetan itu, yang depan itu, kalau seandainya pun satu itu pipa enam in mungkin eee, itu udah dapat malah dua orang loh, eee, yang Pak Henry dapat, yang saya pun dapat oh gitu iya, kalau kita bikin tengah-tengah itu ya, dekat pahang mangga itu kan tengah itu Bang nah, itu hampir dua lahan itu kena semua iya, karena satu paret iya, karena satu paret ya? iya, karena satu paret pembuangan baik, oke lah, yang kita anul lah, kita mulai dari hal-hal yang bisa kita kerjakan dulu nah, kita bersyukur nih Mas Arjen ini, ya walaupun lahannya belum maksimal, tapi, belum bisa produktif maksimal, tapi yang paling penting itu sudah mulai dicoba dulu dan hari ini sudah agak lega gitu ya, karena sudah gak ada lagi yang mengganjal, walaupun masih ada satu lagi nanti Mas ya? iya, iya, yang paling pokokan yang ini, karena dia pun pas kalau posisi kerja berat, yang posisi lengan kanan ini kerja berat tuh biasanya suka, suka ada rasa nyut-nyutan iya, tapi kalau pas posisi yang sebelah kanan tuh gak pakai, apa, gak saya pakai buat makan itu yang saya pakai buat, yang kiri itu yang kiri yang terasa, gitu jadi, ini perlu juga nanti kedepannya Insya Allah, itu pelan-pelan lah, tapi baiklah kalau begitu nah, ini Mas Arjen di antara tumpukan beras ya, sempat ada yang bilang gabah, bukan ya, ini bukan gabah, ini ini beras semuanya, yang kita memang ngangkut, mungkin karena ngangkutnya tuh ringan gitu ya jadi, kesannya kayak gabah, tapi ini beras semua dan memang, namanya dari Pak Asek itu untuk kita beli, untuk membantu petani, walaupun mungkin belum bisa kita cover semua beras-beras untuk terbeli, tapi bersyukur ini, sudah ada, dan ke depan semoga kita bisa beli lebih banyak lagi gitu, melalui terima kasih Pak ya, sehat terus oke, terima kasih suami Pak Oke, terima kasih Bahada Dikasih Tambahan Pipis ini